Assalamualaikum ketemu lagi bersama saya Wabi Candil apa kabar semoga sehat selalu ya di ide kali ini saya akan membuat kue kelepon atau jajanan pasar juga bisa kita katakan makanan tradisional ya ini kalau kita makan itu kalau digigit itu ngejrot ya dalamnya karena dalamnya gula ya saya akan membuat dalamnya yang gula kaung dan ini saya membuatnya dari tepung ketan ya ada yang dari ubi ada yang dari tepung ketan nah saya akan membuatnya dari tepung ketan oke tidak usah panjang lebar kita simak aja langsung nah ini bahan-bahan untuk membuat kelepon ketan ya saya gunakan ini ada 500 gram ketan tepung ketan putih saya gunakan 250 gram atau setengahnya ya dan ini kelapanya kita gunakan 1 per 4 jadi 1 per 4 itu 1 kelapa dibagi 4 ya ini kelapanya sudah saya kukus jadi kalau yang buat dijual kelapanya harus dikukus dulu biar nggak cepat basi tapi kalau mau langsung dihidangkan nggak usah dikukus juga nggak apa-apa ya dan ini ya saya gunakan garam 1 sendok teh juga ini ada gula merah 150 gram ya kita gunakan gula merah 150 gram dan ini ada 2 lembar daun pandan nanti buat ngulub itunya ya buat ngukus buat ngerebusnya ya nah saya gunakan pasta yang warna hijau ini pewarna makanan ya nah sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya oke seperti biasa saya gunakan talonan ini sekali lagi bukan talonan kotor ya tapi emang warnanya hitam pertama kita iris-iris dulu gula merahnya ya nah ini gula merah yang sudah saya iris kita masukkan kembali ke wadahnya ya oke kemudian kita sediakan wadah dan kita masukkan tepung ketan putihnya sebanyak 250 gram jadi kalian bisa beli tepung beras yang kecil ya ada yang 250 gram jadi nggak usah dibagi 2 lagi ya nah ini cukup ya 250 gram nah ini kita singkirkan dulu nah ini air panas ya air panasnya kita kasih pewarna hijau jadi yang diwarnai air-airnya ya kita kocek dulu nah kemudian nah kemudian lalu kita tuangkan ke si buat bikin adonan ini ya ke tepung ketannya ya oh iya ini garamnya kita masukkan dulu ya kita masukkan dulu garam yang 1 sendok teh kita aduk dulu nah sekiranya sudah merata kemudian kita kasih air yang sudah kasih warna ya kita aduk terus sambil dikasih air perlahan per sedikit-sedikit ya nah ini kita kasih air lagi kita masukkan aja semua ini tadi saya menggunakan air 200 ml ya nanti kalau misalkan kurang tinggal ditambahkan saja airnya ya dan sekali lagi gunakan air yang panas nah kalau udah agak tercampur semua kita aduk aja menggunakan tangan ya dan saya sarankan cuci dulu tangannya biar bersih saya akan adonin menggunakan tangan nah ini adonan kita aduk hingga benar-benar kalis ya jadi ini pembuatannya sangat mudah sekali kita penyek-penyek saja oke ini adonannya sudah jadi ya jadi cara bikinnya gini ya sekarang kita sediakan dulu air biar mendidih ya maksud saya kita masak dulu air tunggu sampai mendidih oke kita sediakan air ya ini lalu kita beri daun kemantan nah tunggu hingga airnya agak mendidih ya kita pakai api kecil aja ya kita kecilin apinya nah jadi caranya gini ya kalian ambil kira-kira sebesar cilok lalu digorolong-gorolong nah kita tekan aja kita pencet-pencet tengahnya ya kemudian kita kasih gula kaung atau gula merah ya kita kasih gula merah lalu kita tutup nah seperti ini kemudian kita gelang lagi hingga si adonan bulat ya nah ini adonannya sudah bulat jadi maksudnya kita langsung masukkan ke air itu biar jadinya gak gepeng ya oke kita pikir lagi caranya sangat mudah sekali nah jadi seperti ini ya kita masukkan gulanya pokoknya ini dinyamin enak ini namanya jajanan pasar ya oke kita masukkan lagi ya jadi si gula merahnya pas begitu masuk ke sini jajanan langsung meleleh ya soalnya ini masih anget ininya bahannya tadi kita adoninya menggunakan air anget ya air panas nah jadi harus seperti ini oke kita lakukan seterusnya seperti itu ya nah ini kalau yang sudah buka gini ya maksudnya udah apa ya luasa Indonesia kita angkat aja ya nah kalau yang sudah ngapung udah besar nih jadi besar jadi besar berarti itu udah mateng oke sambil nunggu yang mateng kita bikin lagi jadi kelihatan ya kalau yang sudah mateng itu dia ngambang ke atas ya terus buka nah jadi kelihatan matengnya itu kalau sudah ngampung ke atas ya terus mengembang kita angkat aja ini kue keleponnya sudah jadi ya ini masih hangat kita diamkan dulu sebentar sebelum kita kasih kelapa parut ya oke nah ini kita sediakan cup kecionnya ya kita sediakan juga ini kelapa parutnya dan ini kue keleponnya ya jadi caranya gini ya kita ambil kue keleponnya kita masukkan ke kelapa ya lalu kita aduk-aduk disini kita gerolong-gerolong nah seperti ini kemudian kita taruh disini ya ini saya buat besar ya jadi ini mah bejibah ya nah jadi kayak ini ya nah pokoknya mantap dijamin nah kue keleponnya sudah jadi ya ini kita bisa jual dengan harga 2000 rupiah per bungkus ini ya ini karena saya bikin yang besar-besar jadi cukup 2 jadi kalau kalian bikin yang kecil-kecil mungkin 1 cup ini isinya 3 ya saya jual 2000 rupiah tapi ada yang lebih murah lagi kita bisa bikin dari ubi ya karena ini dari tepung ketan maka saya jual dengan harga 2000 rupiah per cup nah ini dari seperempat tepung ketan jadi 13 cup ya 13 cup atau jadi 26 butir ya kalau yang besar-besar ya karena ini saya bikin yang besar-besar nah berarti ini kalau kita jual haris bisa jadi 26 ribu ya cukup lumayan pokoknya cukup lumayan besar ini makanan pasar nah ini kue keleponnya sudah jadi ya ini kita bilang jajanan pasar ya saya sengaja bikin yang besar ini kalau yang besar itu jibuh ya kalau cek bahasa sudah nama jibuh iji oge sebe kalau ini yang kecilnya coklek ya kalau kita pacok langsung keleglet sekarang kita cobain yang jibuh ya mantap pokoknya sangat manis sekali rasanya pokoknya dijamin mantap dan enak dan cara pembuatannya pun sangat mudah sekali ya ini bisa kita jadikan bisnis kecil-kecilan ya karena orang sudah jarang yang buat sekarang ini bisa dimasukkan ke dalam makanan tradisional ya oke mungkin itu saja dari saya mudah-mudahan yang mau mencoba semoga berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati